Pemirsa Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Rumah Sakit Bali Madara dipastikan dapat memberikan pelayanan kanker terpadu mulai tahun 2020 mendatang. Layanan ini nantinya dapat dinikmati masyarakat Bali yang telah tercover jaminan kesehatan nasional kerama Bali Sejahtera atau JKN KBS. Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya, Gubernur Baliwayan Koster hadir di UPTD Rumah Sakit Bali Madara untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung unit pelayanan kanker terpadu selasa pagi. Peletakan batu pertama dilakukan di lahan seluas 4.170 meter persegi, dilakukan Gubernur Koster, Kadis Kesehatan Ketut Suarjaya, Ketua Komisi 4 TPRD Bali Nyoman Parte dan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. Juga turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkotop dan Jejaran Pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Bali. Menurut Kadis Kesehatan Provinsi Bali, bangunan unit kanker terpadu di Rumah Sakit Bali Madara ini nantinya akan digunakan untuk layanan radiodiagnostik, radioterapi, kemoterapi, dan kedokteran nuklir. Kami berharap nanti tahun 2020, di awal 2020 itu, layanan kanker ini sudah dapat melayani masyarakat, khususnya yang mengalami pelakit-pelakit. Bangunan layanan kanker terpadu yang menghabiskan anggaran pembangunan fisik hingga mencapai 52,364 miliar rupiah lebih ini, nantinya bisa dinikmati masyarakat Bali yang telah tercover JKN KBS, sekaligus menjadi pelaksana salah satu program prioritas visi menanggung Sat Kertiloka Bali di bidang kesehatan. Dari Denpasar, Indira Ari Ainyus melaporkan.